Bapak Boa tuh ngomongnya udah ngelantur lah selama sakit Itu pertama kalinya dia motoin mama Boa sebelum kejadian Dia sakit, terus selama di rumah sakit Ternyata pinanpun yang ada mama Boanya gitu Padahal cuman moto punggung Di gunung mah kita kayak orang tau loh kok Happy kok Boa nganja Emang ganja bikin happy kok Apaan tadi Sawari emang ada yang nyuruh gua apaan? Ada yang nyuruh karna Tiga kata lucu katanya Besok dua kok tiga Kameranya apa yang hebat Brimob main Bumble Gak apa-apa dong Apa bales-bales siapa? Ada lagi nih Ah barum bulu ya Allah Boa Dari mana dari Bumble? Bukan Dari apa? Tinder Engga dong Engga semua aplikasi buah mainin dong Komunitas apa? Berbagi nasi cikaran Itu bukan Itu bukan Ini grup kita aja Ini fotonya Kasih liat Fotonya Anang gunung lelah Anang gunung lelah Ibu-ibu kalo dimamil begini nih Gak tidurnya gini Sudah tidak tertolong Bangun-bangun pegel lehernya Oke gak? Dia Hei Yang Yaa Hei Hei Engga Cuka Boa Kenapa Kenapa sih terlaki Dari mana aja lu? Bertahal Nggak mau ribet dulu kaya lu? Aduh 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 Ribet 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 Aduh Iya nih, tadi bawa motornya pelan-pelan Iya, mata gue perih soalnya Kenapa? Keliripan bencong Madiun Aduh Weee, antuk pertama kalinya Aci Resti Ketelat Karena kalo nenek yang telat kan ribet ya Nyetingnya gimana Ini juga kosan lu Nanti kalo syuting di luar suruh dia yang telat Oh iya Udah mulai nyuruh-nyuruh nih anak nih Udah pernah lajar nih Gak apa Harus begitu Kan T. Aci bilang jangan gak enakan jadi orang Oh udah males telat Iya udah enak banget dia Dari gak enakan jadi enakan banget Keenakan jadi kayak kata Itu adalah salah satu request Saweria Saweria Jangan buah mulu yang telat Katanya nenek coba telat Kalo nenek telat, crewnya juga telat Kita semua jadi telat Gak syuting, syuting Boah caton Terima kasih Karena sudah request itu Gak ada tekanan Makasih udah nyawir kita Tapi ada satu request lagi Katanya ada yang nyuruh Boah nyanyi Apa sih kayak komando-komando latihan pertempuran Kenapa gue jadi tentara Kenapa gue jadi tentara Kayaknya Kayaknya Ayo bu, bisa bu Yang ini aja terpesona Gak mikirin di si telat, mikirin nyanyi lagu pomando Terpesona Ini matanya sampai, ini mataku, ini mataku Satu, dua, tiga Mana matamu? Ini mataku! Mata kiri, mata kiri Gak banget gitu, ada yang ini Dari nenek, gue yang videoin Mana matamu? Mana matamu? Mana matamu? Mana matamu? Ayo bingung aja sih Malah ini yang bersuara ya, bukan bener-bener Nyanyi terpesona aja serba segini nih Gini nih, perpesona Ayo, ayo Butuh Ayo, dua, tiga Terpesona Aku perpesona Tolong dong Gitu-gitu Gitu-gitu Akhirnya ada yang nyawatin lagi Ada yang nyawatin lagi Sini lah, kita kehilangan bapak kita Iya Kan, temennya gak ada yang nonton Itu ke Enes kenapa gak diajak aja sih? Kasian nyawet-nyawet Kayak pengen ikutan dong Pengen ikutan Kayak orang, kita lagi main PS Terus dia kayak di Nyatin seti Nunggu gini, nunggu gini Ayo pas, ini ikutan aja Apakah kita lagi pembahas? Ayo kita bawa deh Nggak, malu Nggak, malu Nggak, malu Nggak, malu Apa, malu Opa Opa Padahal udah siap banget Bapak-bapak bisnis kelas di bangku bisnis kelas samping pilot ini padahal kita mau pakai baju tinder gue ditipu katanya kalau mau ikutan taping TSN harus pakai baju tinder gue doang yang pakai piyama nih gue liat-liat malu sendiri mundurun kali ya gapapa biar penonton happy kok iya tapi kalau gitu gue buka aja deh aduh gue tuh hari ini tuh gak siap banget sebenernya kenapa? 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 ga siap banget gue suruh-suruh timing gue gitu gue tersibuk gue telah lagi banyak kerja gue liat instagram gue gue tuh lagi banyak banget kesibukan disuruh kayak gini-gini tuh aduh gak siap tadi gue yaudahlah pas tadi ada disini yaudahlah in frame-in frame lah apaan tadi sawari emang ada yang nyuruh gue apaan? ada yang nyuruh kan? tiga kata lucu biasanya dua kok tiga tiga tuh gimana misalnya? kayak suka yang ganjil-ganjil kok tiga kata lucu ya? gua mau nyiapin lagi contohnya apa? ngasih contoh contoh dong contoh dong oke oke dia kayak bencong keselak angkot iya iya bencong bencong aja bencong bencong keselak angkot mungkin udah sampai MONYET Disindil LURAH iya gak laku ya laku ya iya oke belum main BUMBLE gak apa-apa dong ngak apa-apa dong boleh kan boleh kan nameng jomblo nenhuma baka ada masalah dong Oh ya.. Tidak ada masalah.. Tidak ada masalah.. Tiba-tiba mas.. Halo, dek.. Pacar kamu bisa gak begini? Iya.. Aku begini doang gak? Begini doang.. Maka yang seron maksudnya.. Eh gua bukan.. Ini juga gua bawa makanan juga buat kangen.. Karnas dari Jepang gak? Korea kan? Iya, gua dari Korea dong.. Kau dari Jepang sih.. Dari Seoul.. Ya emang gua keluar nge-dream dulu sih.. Terakhir korea Terakhir korea Tapi ikut stand up nyoyong gak? Ya.. Lalu kok? Kita harus ngebak.. Tau gua, gua ngintip dulu gua lupanya.. Masa gitu.. Nganet.. Nganet.. Kelunya kok.. Ini adalah.. Temennya Pak Edi.. Temennya Pak Edi.. Beneran.. Temennya Pak Edi.. Temennya Pak Edi.. Kelunya itu.. Kan kalo lu terlalu jelas kan.. Roti bakar Edi.. Mata Pak Edi.. Hampir.. Baso Edi.. Bukan.. Bubur.. Bubur.. Bukan.. Kacau Muadien.. Roti bakar Bandung.. Temennya Roti Bakar Edi kan.. Emang temenan ya.. Bukannya saingan.. Aua.. Udah.. Udah.. Jangan dibukul.. Jangan dibukul.. Jangan dibukul.. Pembalik letah ya.. Kenapa gue yang ngambil duluan ya.. Gapapal ya.. Ini halal kok.. Ini tusuknya.. Halo.. Ini ya.. Roti ini tuh.. Nostalgia banget.. Zaman gue kuliah di Bandung.. Kenapa tuh.. Gue kuliah di Jatinangor.. Tapi.. Costnya emang di Bandung.. Hah.. Jauh kok gak? Jauh naik Damri.. Gak tau gue.. Gak tau gue gak apa.. Gak tau gak? Kayak mau naik ke pesawat.. Iya.. Kayak mau naik ke pesawat.. Iya.. Tapi itu yang bikin gue kasih tau.. Pas gue lagi skripsi.. Itu ada rute baru.. Damri lewat tol.. Dulu gue.. Damri gak lewat tol.. Selama gue kuliah.. Pas gue skripsi baru dia lewat tol.. Emang gak boleh Damri lewat tol? Gatau.. Operasi yang malanya Damri.. Iya.. Kan kalau lewat tol.. Penumpang gak bisa naik.. Oh iya.. Bener juga.. Bisa sih.. Tapi repot.. Berhenti di tol ya.. Salah sekenapa roti bakar kok? Nggak, karena kan ini kan, pertama murah ya. Maksudnya untuk anak kos kan, murah dan kenyang. Oh jadi dulu makan ini? Ya salah satu kalau malem kan... Sebulan? Kalau... Nggak! Kalau lagi lapar malem-malem kan pilihannya paling gampang tuh rotinya sama martabak. Iya, dulu. Mertabak kan lebih mahal. Mertabak lebih mahal. Iya sih. Ini nggak temen lu dulu yang martabak? Yang lu bisa nggak nyatain itu. Martabak pizza 20 ribu kok? Tukang martabak. Itu di Cikara. Iya. Di Bandung kayaknya lebih mahal ya. 25 ya? Kalau 25 pada jaman itu memahal, bok. 2 miliar waktu itu. Nggak. Itu martabak berlian. Itu berlebihan banyak. Martabak isi merci. Keras ya? Keras. Bisa jadi teka-teki ya? Keluarnya mung dalamnya kerasi. Martabak isi merci. Gimana naik bunung? Wah tidak keserupan. Tapi mimpi keserupan. Hah? Mimpi keserupan. Tapi kan si Zawin kan udah sering ngonten. Lu buktikan bahwa itu banyak yang juga dia sendiri nggak ngalamin gitu. Iya. Mitos aja. Kita ketemu babi aja kok. Ketemu babi? Iya. Jadi babinya... Ketemu babi. Terus lu... Ditekankan. Iya. Ketemu babi. Terus lu masak apa? Kita goreng. Emang bisanya dimasak apa kok? Babi liar aja gitu? Iya. Gede banget. Tahunya tubuhkan babi ngepet dari mana? Jadi-jari-jari. Karena dia minum nutrisari gitu. Boleh nutrisari, minum. Tinggalnya diminum babi. Hahaha. Terus kayak dudakan. Dudakan udah gilas. Tunggu, 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 tunggu. Hahaha. Nutrisari-nya lu taruh di apaan? Di gilas ya? Diminum babi. Ada warung di atas sana. Oke, jelas nih. Rasa roset, kita mau berikan tenda. Oke. Nah terus, kita kesini kan. Nah babinya kesini. Amarah kita, kita sakut. Gede-gede kok? Babi liar? Iya. Seperti Jopri. Hahaha. Baru dateng, Assalamualaikum Cinta. Jopri siapa sih? Jopri komik kok. Komal Jopri. Gede dia. Gede mana sama Therios? Hahaha. 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 Lebih gede Xpander. Hahaha. Jadi babi liar bukan piaraan salah satu orang disana gak liar aja gitu? Bukan. Nah dia itu, babi itu. Namanya Ica. Namanya Ica, karena cewek. Siapa yang nama ini? Orang situ. Oh disebut Ica. Nah dia tuh nyamperin orang kalo ada makanan. Nah saat-saat Pak Pandayan dikasih mulu. Makanya dia nyari-nyari. Nah disitu kita, gelas itu masih tertinggal. Tiga biji kan. Kayak kita tuh di tenda kayak, ah takut-takut ada Ica. Hahaha. Terus si Ica malah mi. Ini ada videonya. Anjir, habis tuh. Minum Nutrisari. Hahaha. Ada Nutrisari nih. Wah jeruk peras asul ini. Jeruk peras. Gitu. Hahaha. Nih kok. Dan ga ada suaranya nih. Gitu. Ada dikit. Gitu. Gitu. Nah itu malu kali. Nggak saya sebenernya. Terus yang lucu gini. Tadi tuh dua kata lucu tuh babi diabetes. Hahaha. Minumnya manis-manis. Doin babi itu manis-manis. Yang lucu. Katanya gini. Eh pokoknya kita jangan beli. Eh. Nutrisari di situ. Nutrisari di tukang itu lagi ya. Karena gelasnya udah di kena babi. Oh iya juga ya. Nah kata gua. Kita tuh kemarin-kemarin yang memenda di sini juga begitu. Jadi kita udah minum makan sebabnya. Cuma. Tapi kalo tau gua kalo dijilat anjing kan pake apa pasir apa tanah. Kalo babi gimana? Sama-sama. Oh sama. Tanah najisnya. Najis besar. Ada najis kecil. Ada najis kecil kayak. Oh iya sih. Oh iya. 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 Wah. Kaget banget. Kaget. Kaget. Udah ada mesin pancel. Gue gak punya tumbler nih. Bagi minum dong. Yang kuning punya bo'ah. Yang yang biru punya neneng. Iya tau kan gue yang beli. Oh iya. Kita nih udah ini kok. Apa dengernya. Senang lah naik gunung gitu. Gue pengen dah. Gue pengen. Pengen cuman kayak seberapa cape sih. Maksudnya nanjaknya tuh ekstrim gak sih? Enggak. Kalau Papandayan paling gampang sih kan. Cemen nyata cantik. Cemen nyata cantik. Berapa trekking yang terlama tuh. Jalan berapa lama? Dua jam? Enggak. Karena kita tuh kalau Papandayan tuh. Termasuk gunung paling mudah. Jadi pakai mobil terus jalan dikit. Saya naik ojek juga sampai itu bisa. Sampai titik. Gaya 150 kok. Iya ojek. Ada yang lebih murah. 100 juga ada. Tapi. Tapi. Lucu banget pasti. Tapi. 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 Tapi haram. Jadi kalian mau trip lagi? Iya. Ini nanti teman-teman akan. Mereka ada episode khusus di gunung nih ya? Nanti ya. Iya kan. Tayang di gunung dulu kayaknya. Soalnya udah tayang kemarin ya. Kalau nonton tuh. Udah tayang tuh. Tayang kemarin. Itu karena mau warnai hidup kita kok. Iya. Kan. Si paling bridging. Si paling bridging. Si paling bridging. Jago kok. Jago dia mah udah kayak ini. Udah kayak Ivan Gunawan. Boing acara. Neneng tuh. Set 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 set. Itu skillnya berguna. Karena sebenernya kan mau ada built-in. Iyi. 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 Ini buat yang selalu nanya tuh gitu. Yang nanya pasti komennya nama gue di bawah-bawah gitu. Kau Ernest 2 episode seminggu bisa kali 2 episode seminggu. Gini teman-teman. Gini teman-teman. Gini. 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 Gini teman-teman. Iya. Itu tadi kok mau warnai. Wah. Breathing dia hilang. Langsung hilang. Skillnya langsung hilang. Padahal bisa gampang ya. Gak ada tuh kaosnya apa sih. Kan beres ya. Ribet banget harus sampe. Pake tagline, tagline. Jatuh cinta seperti di film-film. Sepertinya di film-film. Jadi ini film gue yang terbaru yang akan tayang besok di bioskop. Oh iya. Gini ya boleh. Tepok tangan. Gak tepok tangan juga gapapa. Gue gue tandain. Gak bakal gua masukin di proyek selanjutnya. Ngeri, ngeri, ngeri. Tepuk tangan doang kalau kita salah. Berpengaruh gitu, gak ada. Gitu doang. Tapi itu ceritanya sedih-sedih ya? Kalo drama ya? Iya, jadi ini filmnya sebenernya drama, romance sebenernya. Makanya tadi kan Naning bilang kehilangan warna hidup karena kita bikin filmnya itu 80% hitam putih. Dan mungkin gak semua orang punya pengalaman nonton film hitam putih. Di bioskop atau di Netflix atau gimana? Neneng pernah, black mirror tuh ada ya? Oh iya, ada yang cewek. Iya, iya, iya. Yang ada robot-robot itu kalo gak salah. Itu hitam putih tuh. Pernah lagi nonton film hitam putih? Acara hitam putih pernah. Denny Corbusier. Emang, emang. Acara hitam putih ada yang Denny Corbusier. Denny Corbusier. Hitam putih, translujuh. Iya, tau. Kan dari Corbusier awal-awal episode matanya hitam, ininya masih putih. Masih pake hitam-hitam gitu. Masih pake make up. Udah gak gini. Makanya jatuh cinta seperti film-film karena meta gitu. Jadi membahas film tapi dunia nyata. Tapi di film tuh orangnya bikin film. Iya, iya. Gak canggih sih. Apa cangguh? Berarti filmnya ini dong kok gak ada komedi-komedinya? Ada! Komedinya ada. Komedinya ada. Tapi kok kita gak diajak? Iya. Iya, udah tau dong. Kan saya bikin series BCA udah ada Anda. Indosat udah ada Anda. Nanti BCA season 2 Anda kan mau ikutan gak? Iya. Masih kurang apa gimana? Iya. Masih kurang. Dan kita anak-anak kapitalis. Uang, uang, uang. Komedinya tipenya beda sih. Bukan tipe komedi yang kayak gitu. Jadi kayak menertawakan fenomena-fenomena yang ada di... Salah satunya di film, di pembuatan film kayak... Produser itu kan apa? Disitu ada Alex Abad meran-in produser kan. Jadi misalnya nanti dia bilang, Nanti kalo galap premiere kita bikin sedih. Nanti kalo orang nangis, Saya rekam videonya tuh saya jadiin materi promo di Instagram. Gitu kan kayak beneran terjadi gitu. Kayak gitu komedinya. Koernes disini produser. Produser. Jadi gue pas pertama kali yang ngedirect tuh Yandy Lawrence yang bikin Keluarga Cemara. Kalian udah nonton Keluarga Cemara yang pertama? Lu ngerti gue engga di Keluarga Cemara. Ada Aci tau di Keluarga Cemara. Ada punggungnya doang. Bikin banget. Engga deh, ada satu scene doang lah. Pokoknya pengen ngasih pengalaman yang... Pengalaman menonton di bioskop yang beda lah. Indah filmnya. Manis. Manis ya. Katanya manis kali film. Katanya yang lang gue pilih. Jadi penasaran. Nanti ya, besok. Besok kita janjian. Kalian udah pernah belum sejak ada TSN nonton bioskop bertiga? Belum. Gue harus tau. Ngobrol kok. Kita tuh... Nanya pasti ibu-ibu ini. Nanya mulu, cerita mulu, curhat mulu. Lagi kalo udah disini nih kayak deep talk gitu anjay. Ya anjay. Deep talk. Ladies night kok, ladies night. Deep talk boleh tapi ga di bioskop juga. Engga. Mengganggu ketertiban umum. Engga. Kalo di sini. Di bioskop mah dia nendangin kepala orang. Apa yang mencuri popcorn. 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 Gitu. Kayak kemaren tuh, kita cerita-cerita kehilangan warna hidup. Bukanya. Tiba-tiba. Cerita-cerita di gunung ya? Sambil curhat-curhat ya? Disini nanti. Oh disini. Pas tapping? Engga pas. Oh pas lagi ga tapping? Engga. Tiba-tiba aja ya. Di gunung mah kita kayak orang tau lu. Oh. Happy kok. Happy di gunung. Gua ngeganja. Emang ganja bikin happy kok. Gua pernah cerita di TSN kan yang gua ngeganja nge sengaja. Halo BNI. Enak wanas ngeganja tapi ga sengaja. Gimana? Noelle. Ganja. Gimana? Gimana? Gua ceritain versi singkatnya aja ya. Waktu TSN sama host yang lama udah pernah gua ceritain soalnya. Ternyata gua tonton aja. Intinya gua ada nage nabrong temen gua bawa brownies. Cobain-cobain brownies ganja. Gua pikir kan gua lugu ya soal gitu-gitu. Gua pikir dia asal jeplak doang. Gua pikir brownies mana ada ganja di dalem brownies. Ganja ya ganja kan. Iya bener. Brownies ganja gua makan aja. Terus bener? Ternyata bener. Nah gua kan belum pernah ketemu gituan seumur hidup ya. Gatau rasanya. Gua lagi naik motor nih. Pulang naik motor pulang kantor. Eh kenapa badan gua mau mulai hehehe gitu. Kayak mau ninggalin badan dong. Rohnya kayak mau ninggalin badan. Sumpah rasanya kayak gitu. Hehehe. Gitu. Sepanjang motor eh. Ii. Sorma banget. Seorma banget. Coba Cina keangkat. Hahahaha. Cina keangkat. Cina keangkat. Ya gitu dah pokoknya. Terus kehilangan warna hidup terus siapa yang paling kehilangan? Menurut neneng sih teh Aci sih. Menurut neneng ya. Karena denger dari ceritanya. Nah itu baru kemarin denger full ceritanya kayak eh. Anjir lukanya dalam banget. Waktu ini nyokap. Waktu nyokap meninggal. Proses sakitnya. Gue ini sih, kan kemarin gari-gari dia nanya Kita kan udah lama kenal, tapi ternyata dia gak tau penyebab emak gue meninggal tuh apa Sakit apa Sakit apa, akhirnya gue jelasin Emak gue tuh dulu, ya sakitnya Sebenernya sakit-sakit orang tua gitu Kayak asem urat Iya cuman kayaknya karena Mungkin capek kok Terus pikiran juga kan, maksudnya kayak Dia diselingkuhin Akhirnya nyerang ke fisik juga Kadang kan penyakit Berasal dari pikiran-pikiran kan Betul, betul Nah, akhirnya kayak Laki-sakit gitu, terus kata Lambung lah, lambung Sampai akhirnya ususnya tuh rusak Karena dia udah keseringan ngopi Terus makan juga telat gitu-gitu lah Terus di akhir Maksudnya di akhir Dia hidup gitu Yang ada Sama dia tuh gue sendiri Karena abang gue waktu itu Kerja di Bekasi Jadi kayak makos gitu Terus kakak-kak Kakak tiri gue tuh Pada kerja juga Pada sibuk Jadi cuman gue doang berdua kan Bapak gue kan udah gak di rumah kan Terus gue kayak Dia tuh gak pernah Mau dibawa ke rumah sakit gitu Jadi dia udah disini aja Terus Maksudnya gak mau Gak mau berobat Bibiaya gitu Enggak Gak mau Anak-anaknya tuh udah Gak tau Gak apa-apa Udah disini aja Beli obat aja gitu-gitu Nah terus Itu tuh gue inget banget Hari Kamis gitu Malam Jumat Dia udah kayak yang Kesakitan banget Kayak Makanya gue Gak pernah mau ke rumah sakit Kalo ngeliat orang sakit tuh Gue sebenernya tega banget Karena Trauma Iya karena Kayak gimana ya Sampai kayak Maksudnya tuh yang T.A.C. Makan berdua sama mamahnya Tapi maunya makannya sambil Tengkorup gitu Iya Tengkorup gitu Kayak kan dia udah gak bisa Kalo Kalo begini tuh sakit Jadi pelutnya tuh harus Ketekan gitu loh Nah malam Jumat kok kayak Terus gue Dia udah minta kayak Terus gue bacain mamah Apa Ayat kursi Gitu Ya gue takut dong sendiri Gitu Karena gue gak Di rumah Di rumah Tetangga-tetangga gitu Sini dong temenin gue Gitu Nah akhirnya dia nyuruh tuh Kayak Ya mulai panggilin aja Gitu Jadi kayak gak tau ya Mungkin virasat dia Atau dimana kan Terus akhirnya Besokan paginya tuh Hari Jumat Yaudah karena gue ngeliat Memah gue makin Lemes gitu kan Gue teleponin Kakak-kakak tiri gue Kayak eh nih mamahnya Malu pada Sakit kok gak Pada kesini Gitu Akhirnya dibawa ke rumah sakit Mau gak mau Terus Nah gue tuh Nungguin dirumah Jaga dirumah Terus gue gak tau Kenapa Kan dirawatnya semalem Terus gue gak tau Kenapa Semaleman itu gue tuh Kayak Apa ya Dikasih mental Dikasih mental Jangan 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 Kan dia ceritanya Jangan lupa Segini ke diri sendiri Jangan ke buku Entah lama Entah lama Entah lama Nggak tau kayak Waktu itu gue Tandung kok Gue jangan ketawa dong Lagi serius Nangis 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 Gue pikir lu ketawa Orang aja lagi serius Lu ketawa Kayak udah ada virasat gitu Udah ada virasat Terus kayak Gitu Mata gue kayak Ngeliat Gelas yang sering dipake Emang gue gitu Gelas yang sering dipake Emang gue Terus kayak Gue tuh kayak disuruh Kayak ada Maksudnya Gila gue tuh kayak Lu besok Harus kuat gitu Lu kalo mau nangis Sekarang aja Jangan besok gitu Tapi Ci Kenapa lu gak ikut Rumah sakit Nemenin nyokap Ci Gue gak tega banget Ngeliat ininya mukanya Nah Akhirnya besokannya tuh Sabtu Emang Anak-anak kan udah pada Kumpul Udah pada ngumpul semua Kecuali gue Karena gue tuh Seenggak tega itu Terus Akhirnya Gue Terpaksa lah gue ke sana Gue sampe dijemput Sama saudara gue Ayo gitu Malu tuh udah makin parah Terus Gue samperin ke rumah sakit Dia Udah di Masih alat-alat gitu kan Ventilator Iya terus abis itu Gue cuman ngintip Dari Dari Balik pintu gitu Terus Gue liat Udah pucet banget lah Terus gue Udah di dalam hati gue tuh Kayak Ya udah mendingan Daripada sakit Ini kan kasihan gitu kan Terus Waktu gue yaudah Kalau misalkan Mau pergi Pergi aja Gak pergi Pergi aja Tapi lu terucap gitu gak Penyokop Gue cuman dalem hati Terus abis itu Udah kan karena Aci gak tega Aci pulang Pas banget Sampai rumah Dikabarin Kalau emak gue meninggal Jadi kayak Dia tuh nungguin gue gitu Karena Karena semuanya Udah pada ketemu Gue doang Yang belum ketemu Karena Dan Cul kan baru tau Ceritanya kemarin malam Kemarin malam banget Baru sekarang Karena Kayak Kan yang cuman taunya Teh Aci Mama ini udah meninggal Boa bapanya udah meninggal Terus kalau misalnya mau ke Makam Yaudah ayo neneng temenin Cuman yang tuh Eh bentar deh Neng tuh gak tau deh Mama ini Teh Aci tuh Meninggal gara-gara apa Ceritanya kayak gimana Langkahnya gitu ya Selama ini tuh Kita cuman cerita Masalah yang saat ini Terjadi aja Enggak Enggak Yang lalu-lalu gitu Terus pas neneng liat kayak Eh gila ya Teh Aci SMA Nemenin mamanya sakit Sendirian Separah itu Itu kayak menurut neneng Terus bapanya gak disitu Itu tuh lukanya dalem banget Kayaknya kalau misalnya Neneng disitu Kayaknya neneng juga gak kuat Dan bener gitu Kayak feeling gue Pas bang gue meninggal Gue tuh gak bisa nangis Kayak yang gak tau Pokoknya Gue gak ngerasa sedih aja Kayak udah gitu Biasa doang Kosong ya Kosong Kosong banget Terus Itu berasanya Mulai pas Hari ke delapan Disitu baru kehilangan Hari ke delapan Gue kayak Kayak udah Kayak bener-bener sendiri Bahkan gue Sampe Gue kan masih sekolah ya Gue sampe Gak bisa Gimana ya Gak sekolah Sebulan Gak sekolah Sebulan anjing Gara-gara Gue kayak Betul gak bisa gitu Ini nanti hidup gue gimana ya Karena bener-bener sendirian gitu Kayak Gak ada siapa-siapa Terus yang paling sadi adalah Menurut Neneng Mamanya Teh Aci Itu dicerahin Pas Ditarak Iya itu gue Aci udah pernah cerita Soal itu Dicerahin pas udah meninggal Setelah meninggal ya Neneng juga gak tau Memang secara agama harus gitu ya Supaya cerainya sah gitu ya Kayak ditalak dari Mulut suaminya Walaupun udah meninggal Maka Neneng juga gak tau Ayahnya Boah meninggal Kenapa sampai sekarang Iya Karena struk Gak orang struk Diketawain sih Bukan Bukan Boah tuh kayak mengharap Di mukanya Karena struk gitu Kok ngerti gak sih Gak 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 ngerti Gak ngerti Gue emang Lu bengis aja Bukan Gue mah sedih Gue liat Boah gak ketawa Gue Betul Karena Kok gak tiap hari Sama Boah Kok Neng hampir tiap hari Jadi gak bisa bedain Mana dia bercanda Mana dia serius Ya karena kan Gimana ya Kita tuh terbiasa Nyeritain hal-hal yang Seneng gak sih Gitu ke orang Jadi kayak Ngapain gitu Tapi kan bayangin Coba dari Anak SMA Ditinggal nyokap Bokap juga Datang dan pergi Gitu Tapi sekarang Udah bisa punya rumah Sendiri Lu 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 Tuk tangan lu 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 Gila punya rumah Di kontrakinnya Ke Enggak sebarang orang lagi Iya Iya Yang kontrak Pejabat Yang kontrak Yang kontrak Bu Susi Kok Bu Susi Kenapa Pejabat Pejabat Oh kalau cerita Neng Aci Gue pernah denger lah Sepotong-sepotong Kalau Boah Gue belum pernah tau sama sekali Gue cerita Boah gimana Kenapa Bo Karena setruk Dia Setahun Oh sakitnya lama. Terus pas ini gimana? Di rumah Boat kan punya dua keluarga kan? Dia pengen ketawa, kan lo pengen ketawa pengen nangis sih? Malu kok nangis kan. Dua keluarga tuh gimana maksudnya? Isinya dua? Yang lawat istri yang sana. Nah Boat-Boat tuh gak pernah sakit, sekalinya sakit jatuh dari steger. Ini gak lucu kok. Kok steger? Emang dia orang lighting? Kok manjat-manjat steger? Itu dia pengurus penduk pesantren. Terus jatuh, terus kirain keseo doang, terus lama gitu. Sakit cetruk gitu. Ini hubungannya cetruk sama jatuh apa? Ini biasanya kayak urat ke jepit gitu. Ternyata diobatin tuh malah ngejalar ke semuanya. Awalnya setengah gitu, terus nambah ke semuanya. Bisa bergerak. Akhirnya lumpuh? Iya lumpuh, tiap hari dijemur gitu-gitu. Pokoknya setahun tuh abis-abisan lah buat ngobatin, tapi gak ada. Nah selama setahun itu tapi diurusnya di keluarga yang sana? Iya, di keluarga sana. Boat gimana ketemunya? Boat nyamperin, nyamperin kesana tapi jarang-jarang. Soalnya kan emang kurang baik hubungannya sama yang sana. Terus? Tapi kayak kalo di rumah sakit buah nonin gitu-gitu. Terus bapak boah tuh ngomongnya udah ngelantur lah selama sakit. Nah lucunya bapak boah tuh kan gak pernah nyimpen foto mama boah. Itu pertama kalinya dia motoin mama boah sebelum kejadian nih. Dia sakit kayak gue mau foto lu ah gitu. Kalo kan ntar gue bisa ngeliat muka lo gitu. Pake handphone? Iya. Terus selama di rumah sakit ngatapin handphone yang ada membuahnya gitu. Padahal cuman foto punggung. Gak sesulit itu ya moto orang tuh. Diam-diam apa? Diam-diam motonya. Jadi dari belakang? Bakal. Iya. Terus di rumah sakit nyatin foto itu mulu gitu. Terus ya bang cat. Terus itu apa? Mama boah gak ngeliat. Mama boah cuma sebulan ngurung diri di kamar. Dia gak mau ngomong sama orang. Kayak dia ngesel gitu gak ngeliat. Tapi kalo ngeliat juga dia gak mau ada berantem sehabis ini gitu. Ya udah kita semenjak bapak boah meninggal kita bener susah banget. Terus gak punya duit sama sekali. Kita pernah seharian gak makan di rumah sekeluarga. Terus kayak ini kita ngapain gitu. Tahun berapa tuh ya? Eh 2016. Iya 2016. Udah lama-lama amat ya? Iya. Itu berarti udah stand up ya? Udah baru masuk baru open mix sekali. Oh baru mulai banget ya? Terus kayak boah tuh kayak udah bingung gitu. Mau berhenti sekolah mau ngemis niatnya gitu. Kayak udah gak tau hidup tuh udah. Bingung aja ya? Tapi ya udah kehilangan arah gitu. Ditambah lagi bapak boah tuh dimakaminya tuh di halaman rumah orang. Betul. Tuh. 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 Glengertikan kok. Masa aja tuh ada hal-hal kayak. Itu tuh di luar nalar kayak. Engga ga di luar nalar. Engga gak di luar nalar. Ke kan adek gue tinggal di Sumba. D Indonesia Timur mo itu bukan hal yang lame. Maksudnya gini, yang keluar dari mulut buah tuh emang harusnya gak lucu. Tapi karena kita sekeseringan jadinya orang ketawa, karena dia suka ngelucu. Halaman rumah orang, orangnya tuh siapa? Kok gak dihalaman rumah? Bukan. Jangan orangnya siapa, jangan sepotong. Jadinya gak dititikkan. Di rumah siapa? Pokoknya sedaranya gitu, karena kakek boah juga disitu. Oh, ya kan jelas konteksnya. Tapi gak mau dinisanin, gak boleh dinisanin. Jadi kayak udah meninggal, udah dikubur, udah rata aja. Gak mau dinisanin dari nitip pesen gitu. Iya, pokoknya kalau gue udah meninggal, gue udah bilang aja gitu. Udah jangan doain aja gitu. Jadi kayak boah gak kayak anak-anak yang lain kalo lebaran pamer foto kuburan. Bapak gitu, Pak. Itu kan masih pengen eksploitasi aku ya. Tapi gue juga mau di ini aja kremasi, bakar aja gue mah kalo gue ya. Tapi kan pasti ada nisan tandanya dong. Enggak lah. Di bawah abunya. Paling abunya taruh di apa kek. Dijadikan gantungan kunci kek. Kayak gitu. Kalung jadi kalung. Anyway ya terus dikubur. Ya udah, terus udah boah jadi kayak semenjak itu setahun lah boah. Kayak orang bego, kesurupan mulu di sekolah. Gitu-gitu. Sekolah jarang belajar, mau berhenti sekolah. Udah aneh-aneh lah kok. Tapi duit dari mana kan tadi lu gak ada pengasingan. Nah, tete boah akhirnya ngamar kerja di pabrik. Gue pikir hidup lu lu cukup tragis, Ci. Kayaknya dia lebih dramatis lagi daripada lu, Ci. Iya makanya. Ini gak adu nasib kan. Temenan sama nasib. Jadi adu nasib sedih-sedihannya. Ini kehilangan warna hidupnya bener-bener hilang ya. Kan kita keluarga-keluarga ternyata kehilangan siapa. Kan bapak ema masih ada. Saya kehilangan diri sendiri. Karena kan yang sampai ke psikiater kan. Itu kan ada kejadian yang kayak. Kayaknya ini gak bisa deh gitu. Gak sanggup aja lah. Ternyata traumanya. Terus kan. Neng kan jauh dari orang tua. Kan disini sendirian gitu. Ternyata sekuat-kuatnya. Yang independent woman ini ya. Butuh gitu. Didengerin ceritanya kayak. Kalo nangis tuh ternyata emang harus ada objek yang dengerin gitu. Gak bisa sendiri. Gitu. Terus. Kalo misalnya temen-temen ngiranya kayak. Wah enak ya jadi independent woman gitu. Kayaknya terbutuhi. Mau kemana-mana sendiri enak. Tapi. Yang mereka gak tau juga kan. Sampai ke psikiater sendiri. Terus kemarin tuh sampai dirawat sendiri gitu-gitu. Kayak cek in rawat inap sendiri gitu-gitu. Karena emang gak ada siapa-siapa. Terus kalo misalnya ngandarin temen-temen juga kan. Temen-temen juga pasti punya kesibukan masing-masing gitu. Makanya tuh. Neng juga kan sama ayah gak terlalu deket gitu. Tapi. Nah Neng tuh deketnya sama Aki. Sama kakek gitu. Karena. Dari kecil kalo misalnya nangis tuh. Ada yang kayak. Eh udah udah gitu. Nah. Seindependen-independennya neneng. Menurut nenek ya. Neng perlu di. Eh iya gak apa-apa. Dipuk-puk ya. Aki masih ada? Ada. Makanya pas kemarin pulang ke Garut tuh. Neng tuh gak bisa kalo soal Aki. Kayak kalo misalnya Aki gak ada. Kayaknya. Neng gak tau deh. Mau ngapain. Kemarin ketemu. Kalian ketemu Aki nya? Neng kan memang tidur sama Aki. Mereka tidur di rumah. Iya. Neneng ditinggalin tau gak? Sama Bu Rayot. Sama Bu Rayot. Bu Rayot. Aduh. Bu Rayot. Bu Rayot. Bu Rayot. Kue apa ya? Kue cucur nih. Kue cucur tapi digituin. Iya. Iya kan Kue cucur begini kan? Kalo dia begini. Kayak Dimsum. Kayak Dimsum. 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 Iya. Tapi kayaknya Aki nya Neneng udah tua. Udah tua banget kok. Kemarin tuh Neneng bilang kayak. Oh Neneng kan Aki-Aki ya? Iya. Kalo musimu. Kalo musimu ya aneh sih. Ada Aki-Aki umur 35 gitu. Emang umur berapa? 80 ada? 80an. Kalo Neneng bilang kayak. Kayaknya Aki kalo jalan kemana-mana ya gitu. Misalnya Neneng kayak gak tau kalo misalnya. Gak ada Aki kayaknya. Kayaknya Aki tuh cowok yang gak pernah ngecewain Neneng aja. Neneng gak tau kalo misalnya. Aki gak ada ke siapa lagi gitu. Kayak gak ada pegangan apa. Terusnya Aki Neneng bilang. Lah Neneng aja jalan-jalan ke Bali. Gitu. Masa Aki gak mau kemana-mana. Peres neng katanya. Eeh. Kalo lo segitu seneng ya Aki Neneng pake. Lo gak di kosin di sini aja. Ya aku sih itu. Gue ke belakang kembali. Minum beer. Iya. Malah rusak dia. Pergaulanya. Anak Jackson. Gue tuh susah kalo kayak gini-gini. Gue gak punya cerita. Gak punya cerita yang. Sesedih kalian sih kalo gue. Hidup gue bahagia terus ya? Ya bahagia terus enggak. Tapi tragedi yang sebesar kalian. gue gak pernah, paling kalau misalnya kayak ngalamin momen yang nyesek banget tuh waktu toko nyokap gue tutup sih karena kan toko nyokap gue tuh udah punya toko dari tahun 85 terus tutup kemarin 2021 kayaknya tutupnya jadi bayangin tuh ngitung 30... 36 tahun udah nutupnya 36 tahun? bukan setelah 36 tahun aja tutup kerja di toko, ngurusin toko itu 36 tahun gitu lebih dari setengah hidupnya tuh buat gitu tuh tiba-tiba tutup gitu walaupun sempet pindah lokasi sekali ya tapi maksud gue ya dia taunya bangun tidur itu sore tutup udah hidupnya berkutat di sekitar itu aja terus kan sebenernya sebelum pandemi tuh kerasa tuh dagangan udah makin susah karena minimarket kan makin menjamur dimana-mana terus udah gitu harganya minimarket awal-awal tuh mahal, malah makin murah terus orang beli sabun colek, beli beras semua online pas pandemi kan yaudah toko-toko kayak toko nyokap tuh udah berat banget sebenernya yaudah akhir gue bilang udah lama gak usah jualan lagi, capek bangun pagi kagak ini juga udah mama jalan-jalan aja udah gue bayarin jalan-jalan aja lah capek udah 30 tahun yaudah terus pas tutup ada adegan kayak di film CTS tapi enggak, kalo di CTS kan kuafuk ngedeprok ya ini nyokap gue jalan berdua sama gue karena kan gue pengen gue renov jadi kantor imajinari kan jadi gue sama nyokap gue, nyokap gue bukain pintu terus kita jalan gitu di toko terus ngeliat gitu terus nangis nyokap gue ya gue sedih karena liat dia nangis aja ya cuman maksudnya kayak apa ya rasanya kayak lu menghabiskan lebih dari setengah hidup lu melakukan sebuah kegiatan yang dari Senin sampe Sabtu bahkan dulu pernah ada periode Senin sampe Minggu itu tiap hari tiba-tiba ilang aja yaudah iya sih, hampa ya hampa, hampa kayak gitu sama gue nangis yaudah yaudah sekarang gue nyokap gue mau jalan-jalan kemana gue bayarin jalan-jalan dia jalan-jalan udah capek kerja gitu cuman film ini tuh kan gue nanya sama Yandy kan kan dia nulis skrip, gue baca skripnya kan skripnya bagus banget ceritanya terus gue bilang, Yann kenapa sih harus hitam putih gitu kan gue susah jualannya filmnya jualannya kan orang kayak apaan film hitam putih gitu tapi bagus banget skripnya jadi gue sebagai produser tuh jatuh cinta sama naskahnya terus gue bilang sama dia kenapa sih Yann harus hitam putih maksud gue, gue mau nego gitu bisa gak sih berwarna itu berwarna aja biar jualannya gampang gitu tapi terus dia cerita sesuatu yang buat gue oke itu kalo itu alasan lo ya jadi dia cerita waktu dia kecil itu papahnya meninggal kakaknya meninggal jaraknya tuh cuman kalo gak salah setahun lebih apa dua tahun gitu jadi dalam waktu dekat dua anggota keluarga meninggal nah suatu hari dia lagi bangun pagi terus dia lihat mau turun tangga ke bawah gitu dia lihat mamanya lagi nyapu pagi-pagi tuh terus pas dia ngelongok gini jadi di dinding tuh ada foto bapaknya ada foto kakaknya almarhum almarhum lah disitu jadi mamanya tuh lagi nyapu tapi lagi cekur langsung sama gak huleng gini aja ngeliatin si foto itu diem nah dia ngeliat dari atas nah di momen itu tuh dia ngerasa kayak ngeliat mamahnya kayak gitu tuh buat dia kayak mungkin kayak kalian ngeliat lu ngeliat nyokap lu gitu ya kayak hidupnya pasti ini banget ya surem gitu kayak hitam putih gitu ngerti gak sih kayak hambar dan suram gitu nah jadi itu lah kenapa dia mau bikin filmnya hitam putih karena buat dia dia pengen bercerita soal kehilangan lewat medium hitam putih sebagaimana dia ngeliat nyokapnya di momen itu gitu alesannya bagus ya bagus alesannya bagus jadi gue yang oke lah mari kita lakukan apapun yang terjadi kita lihat nanti nanti kan hal baru baru sih terakhir tuh ada sebenernya city kalo lu pernah tau ada film city judulnya film Jogja itu hitam putih juga kalo itu full 80% full hitam putih film Jogja itu itu menang beberapa piala citra juga di 2016 atau 2017 gitu satu cinta seperti di film iyaaa kalo kok Ernest mau bikin film yang sedih sedih lagi kita bisa kan narasumber ya narasumber ya kita bisa nangis kita bisa nangis kok kita bisa nangis kok kalo temen-temen kalo temenan sama nasib dibikin film coba kasih usul ide ceritanya wah banyak tuh itu kita udah latihan nangis emang tadi cerita nanti kita nangis yuk iyaaa biar gue bingung biar gue bingung gue gak bisa acting nangis masalahnya oh sebenernya juga gak bisa kok tapi harusnya beneran berarti kan iya beneran sebenernya gak buat cerita pernah disuruh? lagi main film apa di tv disuruh nangis pernah? pernah sinetron malah beran puasa oh disuruh nangis awus ya itu mau sahur lagi itu mau sahur disuruh nangis mau sahur kan gak puasa ya bisa minum ya iya iya tapi kayak sudah buru-buru mau imsak gitu terus terus apa yang terjadi? terus gue kagak bisa naik wah lu sapa pake tetes mata pancingan aja gitu terus enggak gak bisa kursi lu udah gue taro di talent yang ada AC nya kalo lu gak bisa naik gue taro di ekstra sepanas-panasan mau lu gitu wah itu gue nangis langsung disitu iya lebih karena terancam karirnya bukan karena adeg-ade sedih ya karena takut ga dikasih AC iya iya tapi berarti caranya agak kejam tapi berhasil ya iya nah terus abis itu pas abis kelar tag tapi saudaranya ngenasihatin kayak nangis itu perlu buat di film atau sinetron perlu sih tapi kan kita pelawak ya bukan aktor iya iya susah terus dia suruh lu inget-inget aja kejadian sedih, tragis dalam hidup lu setiap mau nangis lu inget itu gitu kalo di film ini kan ko Enos pernah bilang kayak pengen film yang menghibur eh gue tuh suka nonton film yang menghibur nah ini kira-kira sedih gak ko? sedihnya banget ya karena kita mah suka bukan kalo gue pernah bilang gue gak suka film yang gak happy ending oh iya bener-bener karena buat gue ke bioskop tuh kan kita release sih kayak pengen keluar tuh pengen happy gitu ya ini happy lah pasti gue spoiler aja karena gue gue tuh gak suka banget film yang gak happy jadi gak mungkin gue bikin film gak happy ending tuh gue gue sih gak suka ya nangis sih suka film yang nangis ya karena kayak pengen nangis tapi harus dipancing jadi kayak keluar nangis yang ini nangis-nangis kadang-kadang tergantung pengalaman hidup masing-masing sih maksudnya gue gak bisa bilang oh lu nonton Jatuh Cinta Seperti Film pasti lu nangis belum tentu juga tapi nanti kita rekam sendiri kok kok pas kita nangis nah kalo lu rekam terus upload ke tiktok gue yang nangis rekamnya pas nandang-nangis reaksi dan nangis oh kamera depan ya kamera depan ya kamera depan tapi madepnya kesodo tetep aja Jatuh Cinta Seperti Film 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 tayangnya 30? 30 November jadi besok mulai tayang di seluruh bioskop temen-temen film terbaru saya sebagai produser Yandy Lawrence sebagai sutradara di bintangnya Leni Rina Zubir dan Ringo Agus Rahma ada Dion Wiyoko, Shila... Shila Dara lucu banget disitu ada komennya? ada komennya Shila Dara, Alex Abad dan Julie Estelle wah keren-keren semua atau kalo mau nobar sama kita bisa? iya bisa ikut nobar bareng TSN kita nih di nobar RSN ya? nobar RSN ya? boleh? weee RSN ya dibangin bener, bagus nah ini biar up to date update-nya di tiktok sama di IG RSN aja nobar bareng awal nobar jatuh cinta seperti di filmnya yay